Intro Shalom Selamat pagi Bu Ana Selamat pagi Bu Sitya Selamat pagi Rupa Ibu Guru yang disampai Selamat pagi juga Murid-murid kami yang terkasih Yang ada di rumah, apa kabarnya? Oke baik-baik ya Bapak Ibu Guru pastinya Mendoakan anak Anas harus dalam keadaan Sehat-sehat selalu Nah pada pagi hari ini Kita mau ngapain ya Bu Ana Mau ngapain ya Mau ngapain ya Bapak Ibu Mau nantang Iya betul Kita mau memuji Tuhan Dan juga Khususnya kita mau beribadah Kalau kita mau merayakan Hari Natal Ya Nah pastinya setiap tahun kan ada tema Natal ya Kalau tahun ini ada yang tahu gak ya Tema Natal kita pada tahun ini apa ya Udah dikasih tahu Sebenarnya harusnya sudah ya Harusnya sudah kan Bapak Ibu ya Berarti anak-anak harusnya udah tahu Kita sebutin sama-sama ya Satu, dua, tiga Kelahiran yang membawa Pengharapan Nah tapi ngerti gak ya Tau gak ya maksudnya itu apa Tau gak Bapak Ibu Aku tahu maksudnya itu apa Apa ya Nah makanya itu anak-anak Jangan sampai anak-anak Melewati ibadah kali ini ya Harus sampai selesai Karena nanti kita ada kedatangan Seorang kakak Wah dari mana tuh Dari jauh pokoknya ya Nama kakaknya kita sebut namanya Kak Mehdi Nah nanti kak Mehdi akan menjelaskan Masuk tema kita ini apa Tema kelahiran yang membawa pengharapan Ini masuknya apa Nanti kita dengarkan sama-sama ya Makanya anak-anak jangan sampai Langsung skip-skip aja ya Enggak ya Harus nonton sampai akhir ya Ibadah kita pada pagi hari ini Nah tapi sebelum kita mengengarkan Penjelasan dari kak Mehdi Kita mau memuji nama Tuhan dulu pastinya ya Pasti Kita mau memuji nama Tuhan Kita mau menyanyikan lagu Heart the Herald Angels Sing Atau yang dalam bahasa Indonesia nya Kita surga bergemar Nah karena itu kita akan nyanyikan lagu ini Dua dalam dua bahasa Yang pertama dalam bahasa Inggris Lalu yang kedua dalam bahasa Inggris Anak-anak yang mengikuti ya Dari rumah ya Yuk kita nyanyikan bersama-sama Dari rumah ya Dari rumah ya 1965 Nenemang selamat menikmati 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 Bahwa masih ada pengharapan di dalam kedelapan Sama halnya seperti Tuhan kita Tuhan Yesus datang ke dalam dunia Untuk membawa pengharapan bagi anak-anak Papa dan mama, kakak dan adik Bapak dan ibu guru bagi kita semua Mari Ibu Syalin mengajak seluruh anak-anak Untuk berdoa dalam hati masing-masing Menaikan ucapan syukur kepada Tuhan Karena ia mau datang ke dalam dunia Dan membawa pengharapan bagi kita semua Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kurus Malam Kurus Sunyi senang Dunia Menempat Hanya dua kerja dan terus Ayah muda, mesra dan kudus Anak hidup penang Anak hidup penang Anak hidup penang Man kudus Suisanya Kau pernah Menggerjakan Barang surga Menyanyikannya Kau gembala Menyaksikannya Lagi Rajasya Lagi Rajasya Baik anak-anak Sekarang kita akan mendengarkan Pemot Tuhan Tapi sebelumnya kita akan berdoa Supaya kita bisa mendengarkan Pemot Tuhan dengan baik Hari sekolahnya aku sikap berdoa Dipa tangan, tutup matanya Terbuka kepala Kita berdoa Nah kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk hari ini Tuhan Kami boleh bersama-sama Tuhan Dan kumpul untuk mengadakan Percara Natal Tuhan Tuhan Yesus Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan Pemot Tuhan Caranya Tuhan berkati kami Berkati hati kami Siapkan hati kami Tuhan Supaya kami boleh mendengarkan Pemot Tuhan dengan baik Dan juga Tuhan Kami boleh melakukan Pemot Tuhan Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan yang baik Kami siap mendengarkan Pemot Tuhan Di dalam Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan berdoa Dan berdoa bersyukur, haleluya, amin sekarang kita akan mendengarkan tema Tuhan yang akan diperlukan oleh Kak Mehdi, selamat mendengarkan adik-adik sedih banget adik-adik ini kok kekait ini maskernya adik-adik sedih banget karena kita tidak bisa sekolah selama kurang lebih dari bulan Maret Maret, April, Mei, Juni, Juli Agustus, September, Oktober, November bagaimana ya supaya masa ini segera berakhir ya, aduh teman-teman di masa-masa yang sedih seperti ini kita butuh harapan, kita butuh pegangan, apa maksudnya pegangan Kak Mehdi, kita butuh berharap kepada sesuatu yang kita bisa ada jawaban disitu, kita yang tadinya bingung gak ada harapan, udah kayak menyerah aja deh, udah deh udah bingung nih dengan semua keadaan kayak gini kita butuh ada yang namanya harapan, harapan itu jawaban, harapan itu solusi, harapan itu kayak kita dapat jalan keluar nah, ini yang kita maksud ini yang kita pengen karena selama ini kita wah covid covid tentin covid tentin itu tuh covid denton denten 19 ya itulah pokoknya virus-virus itu yang membuat kita jadi tidak bisa bertemu satu dengan yang lain kita jadi gak ada pengharapan aduh ini bagaimana nih apalagi mau masuk natal kita pengen bertemu dengan teman-teman pengen merayakan ibadah natal yang yang ada hadianya yang kumpul bersama dengan teman-teman yang lain aduh ini kenapa sih ada virus covid-covid tarentan rona-rona-rona ini ah bingung namanya apa juga gara-gara gara-gara covid itu kita jadi begini nih belajarnya aduh tiap hari pakai laptop tiap hari pakai handphone tiap hari harus pakai smaker ini tuh eh salah pakai masker maksudnya aduh bagaimana caranya apakah ada jawaban dengan permasalahan semua ini apakah kita ada pengharapan wah guys apakah ada hope di tengah keadaan yang tidak mudah ini ada solusi gak ya ada jalan keluar gak ya hmm ada gak ya coba bersama-sama dengan aku nama aku Kak Mehdi selamat hari natal adik-adik dari Dian Harapan Lubuk Linggau senang sekali Kak Mehdi menyapa kalian Kak Mehdi lagi ada di Manado nih nih aku tunjukin sama kalian pantai di Manado wih keren ya pantai di Manado ya eh miring nih ini nih pantai di Manado guys dan hari ini aku mau kasih tau sesuatu sama kalian bahwa ada jalan keluar kelahiran Yesus itu membawa pengharapan saya kasih tema hari ini adalah kelahiran yang membawa pengharapan yuk kita lihat apa kata Alkitab mengenai kelahiran Yesus yang membawa pengharapan yuk kita siap-siap belajar firman Tuhan guys kita baca Matthew 1 ayat 18 sampai 23 Matthew 1 ayat 18 sampai 23 aku akan baca ayat 18 aku mulai ya judulnya adalah kelahiran Yesus Kristus kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus mengandung itu artinya hamil sebelum mereka hidup sebagai suami istri ayat 19 karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus adik-adik ayat 21 ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Hai adik-adik tadi kalian sudah lihat bagaimana ternyata Christmas adalah tentang bagaimana Tuhan mencintai kamu dan saya hari ini kita akan fokus kepada ayat 21 sayang kami ini akan bacain buat kalian kata-katanya begini ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus jadi Christmas ada kata ini Christ Christ artinya Kristus Yesus Kristus jadi inti dari Natal adalah Yesus Kristusnya bukan tadi tuh makan-makan tadi itu tuh bukan baju baru bukan pernak-perdik Natal bukan inti dari Natal adalah Christ Christmas is entar bahasa Inggris ulang lagi Christmas it's all about Christ Christmas is all about love jadi Yesus Kristus love sarangnya sama kita semuanya nih sama kita Tuhan mencintai kita semuanya ayat 21 jelas banget ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia lah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua menyelamatkan kamu dan aku supaya yang tadinya nih masa depan kita suram jadi penuh harapan masa depan yang kita karena dosa kita aduh karena dosa akibatnya maut kita bingung setelah berbuat dosa akibatnya maut kita harus gimana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kamu dan saya sayang wow sekarang kita mau lihat dosa itu apa aja sih bagaimana caranya dan jangan-jangan kamu dan aku berdosa kita lihat yuk teman-teman teman-teman aku mau kasih tau ya jadi gara-gara dosa-dosa kita nih ya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini teman-teman aku juga pernah berdosa nih teman-teman yang paling umum yang paling sering kita berdosa itu ada di beberapa bagian di dalam di dalam hidup kita teman-teman yang pertama pikiran lalu kemudian mulai dari pikiran masuk ke perkataan lalu selain perkataan teman-teman perbuatan juga loh kalau kita mulai dari pikiran ya teman-teman ya kita suka mikirin yang enggak-enggak mikirinnya mikirin yang yang berantem mikirin yang jorok mikirin sesuatu yang berdosa mikirin sesuatu yang kotor pikiran kita aneh-aneh deh pokoknya ayo jujur ya siapa disini diantara kamu yang pernah mikirnya tuh enggak bener mikirnya salah mikirnya jorok mikirnya kasar mikirnya gimana ya supaya saya bisa nyuri uang mama gimana ya saya bisa pukul teman saya yang menghina aku pokoknya semua pikiran-pikiran kita itu aranya ke yang namanya dosa lalu kemudian perkataan kita teman-teman itu perkataan ayam ya kedengeran ya suara ayam guys guys kalau perkataan-perkataan kita kalau kita sering banget main among us lalu tiba-tiba iya bunuh aja dia iya iya aduh dasaran kata-kata yang keluar adalah kata-kata kasar kata-kata makian yang sering kita lihat waktu kita nonton kita nonton tutorial game kita nonton bagaimana kalau lagi orang-orang main PUBG di youtube yang dikeluarin adalah kata-kata kata-kata kasar dan kata-kata akhirnya ujung-ujungnya adalah dosa bener banget lalu akhirnya karena pikiran perbuatan eh sorry perkataan maksud aku teman-teman akhirnya juga ke perbuatan kita kelakuan kita apa yang kita lakukan setiap hari wah langsung kor ayam di belakang ya banyak banget guys gak apa-apa jadi ada tiga per perbuatan perkataan dan permikiran maksudnya pemikiran jadi pemikiran perkataan dan perbuatan kita itu mengeluarkan semua yang ujung-ujungnya adalah dosa wah ternyata pikiran perkataan dan perbuatan kita harus berubah dan bertobat salah satu hal yang paling dekat yang paling sering kamu dan aku lakukan itu dosa kepada mama mama lihat mama yuk dengerin dari sisi mama yuk anak-anak teman-teman kalian pernah gak sih marah-marah sama mama kalian sama seperti aku yang pernah jadi objek jadi tujuan yang suka dimarah-marahin sama anakku ada tuh anakku namanya meidi padahal tidak selalu aku yang salah sih meskipun aku juga pernah salah tapi aku mau kasih tau aku sayang banget sama meidi itu tapi sering sekali meidi marah-marah sama aku guys teman-teman marah-marah itu adalah bentuk yang ujung-ujungnya kalau kalian berlebihan itu dosa adik-adik baca deh di atas sini ini adalah hope world artinya harapan buat dunia kelahiran Tuhan Yesus itu adalah harapan buat dunia jalan keluar buat dunia ini solusi buat dunia ini adik-adik tadi kalian sudah lihat bagaimana manusia berdosa kita semua berdosa kamu dan aku bersalah sama Tuhan pikiran perbuatan perkataan kita lalu kemudian kita butuh jalan keluar kita butuh diampuni kita butuh dimaafkan kita butuh hope guys kelahiran Tuhan Yesus itu membawa pengharapan kelahiran Tuhan Yesus membawa harapan buat kita semua nih aku mau gambarin sama kalian bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu membawa harapan buat kita teman-teman adik-adik bayangkan begini bayangkan semua orang semua orang yang berdosa Alkitab mencatat bahwa upah dosa ialah maut semua orang berdosa ini kamu namanya Ucok ini Ucok Ucok ya kan ini kamu namanya Livia Livia ini namanya aku nih misalnya Nedi setiap kita itu berdosa karena kita telah melanggar perintahnya Tuhan kita bersalah guys jadi karena kita bersalah guys karena kita berdosa karena kita sudah melanggar perintah dari Tuhan nah ini nih kita seharusnya seperti yang dicatat di dalam Alkitab bahwa harusnya kita semua masuk neraka loh guys upah dosa ialah maut ini aku mau coba gambarin wah harusnya kita kebakar guys harusnya kita ngalamin ada yang namanya siksaan karena setiap dosa-dosa kita guys ini fire nih ini ceritanya api lucu sekali apinya guys ini ini api nih dan kita yang berdosa tadi itu kita masuk di dalam kekekalan itu tadi api yang kekal hukuman yang kekal tapi karena kita diampuni sama Tuhan kalau kita mau minta ampun kita mau minta maaf sama Tuhan Yesus kalau kita mau benar-benar disucikan dan kita mau percaya disitu ada yang namanya hope atau harapan seperti gambar di kepala saya ini nah adik-adik teman-teman harapan itu jalan keluar itu solusinya itu apa Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa kalau kita mau percaya sama Tuhan Yesus maka akan ada kehidupan yang kekal akan ada solusi akan ada jalan saya nih lihat nih aku mau gambarin sama kalian akan ada solusi akan ada jalan yang tadinya ini jalan nih terus pintunya disini pintunya ketutup sayang pintunya ketutup kita gak bisa masuk ke pintu ini silang kita gak bisa masuk eh 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 gambarnya hilang guys kita gak bisa masuk ke situ karena kita gak ada gak ada caranya karena kita berdosa ya karena kita bersalah kita gak bisa masuk ke situ nih ketutup pintunya guys lihat deh tuh waktu kita mau masuk ke sini gak bisa ketutup kehalang dan Alkitab mencatat Tuhan bilang akulah pintu akulah penyelamat jadi Tuhan Yesus datang ke dunia guys untuk menyelamatkan kita semua kamu bayangkan Tuhan Yesus dari tempat yang sangat jauh anggap aja ini surga gitu ya teman-temannya lalu ini bumi kecil banget lalu dia dari tempat yang sangat jauh dari surga dia datang ke dunia ke bumi ini teman-teman adik-adik lalu bagaimana cara dia datang ke dunia dia masuk lewat roh kudus lewat perempuan yang hari ini kita sama-sama memperingati sebagai Natal ini namanya Maria guys lalu Maria ini hamil karena roh kudus dan dalam dari perut Maria lahir seorang manusia yang namanya Yesus yang sekaligus juga adalah Tuhan yang kita percaya bahwa dia adalah juru selamat kita manusia so kita bersyukur karena Tuhan lahir dan datang ke dunia untuk menebus dosa kamu dan aku teman-teman kita tinggal harus apa sayang harus percaya kita hanya harus percaya kepada dia dan ketika kamu percaya akan ada hope akan ada jalan keluar dan akan ada harapan kamu yang mau percaya sama Tuhan Yesus yang mau ngaku sama Tuhan Yesus akan dosa-dosa kamu yuk kita berdoa sekarang selamat menikmati 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 wow berarti hari ini kita yang tadinya hitam karena dosa dan kesalahan kita kita akan berubah jadi zu jadi putih dan merah ini mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus setelah dia lahir ke dunia dia makin besar makin besar dia mati di kawai salib dan dengan darahnya tertumpah untuk kita semuanya tapi kita gak akan bahas soal pasca hari ini kita natal jadi natal mengingatkan kita Bahwa Christmas it's all about love Salah Christmas is all about love L-O-V-E Cintanya Tuhan atas kita semuanya So sekarang kita mau berdoa sayang Siapkan hati kamu Tutup mata kamu dan kita akan berdoa Mari kita berdoa So now guys kita mau berdoa Kamedi akan pimpin dalam doa Kamedi mau kamu semuanya tutup mata Semuanya tutup mata Gak ada yang buka mata aku pengen liat Coba coba ya Wow good thank you yang udah tutup mata Wow kamu disana keren kamu udah tutup mata duluan Nice 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 keren Sayang sekarang Angkat kertas yang kamu sudah tulis Akan dosa-dosa kamu Kamu angkat kertasnya Pakai tangan kanan kamu Angkat kertas yang kamu sudah lipat tadi itu Lalu tangan kiri kamu taruh di dada Tangan kanan kamu angkat kertas Yang isinya dosa-dosa kamu Kita mau berdoa Aku mau berdoa buat kamu Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini Kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup Engkau datang ke dunia Lewat peristiwa Natal Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Yesus Kristus Tuhan Engkau Tuhan yang hidup Yang sudah lahir ke dunia Engkau yang pernah benar-benar pernah ada di dunia ini Dan hari ini kami percaya Engkau ada juga di tengah-tengah tayangan ini Tuhan Tuhan kau lihat hati dari setiap adik-adik yang mengangkat tangan Mereka sudah jujur menuliskan dosa-dosa mereka Bapak Dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan jamah hati mereka saat ini Mereka sudah mau minta ampun akan dosa-dosa mereka dalam nama Yesus Apapun dosa yang mereka sudah tulis Tuhan Adik-adik teman-teman sekarang Satu sampai dua menit Kamu sendiri berdoa sama Tuhan Ngomong sama Tuhan Minta ampun akan dosa-dosa kamu Silahkan Yes dalam nama Yesus Yes amin Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau mendengar doa mereka Tuhan Yesus Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang mengampuni mereka Mengampuni aku juga Tuhan kami berdosa Kami butuh Engkau Ampuni kami Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Kami mau terima kasihnya Tuhan Kamu mau terima Kami mau terima cintanya Tuhan Love-nya Tuhan Kami mau terima dalam nama Yesus Christmas is all about love Kami mau terima Natal yang sesungguhnya Adalah cintanya Tuhan Terima kasih Tuhan Buat hari ini Kami belajar Untuk menerima Tuhan Yesus Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Menerima the real Christmas Is all about love Terima kasih Tuhan Buat hari ini Tuhan sudah mengampuni kami Dan kami mau hidup di dalam Engkau Di dalam kekudusannya Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin 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 Boleh buka mata kalian Senyum sayang Dan bilang terima kasih Tuhan Yesus Nah sudah dengar kan tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Medi Semuanya dengar gak Bapak Ibu Guru? Dengar ya Dengar pastinya Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Kak Medi Bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah berita yang suka cita bagi kita semua Karena kelahiran Tuhan Yesus membawa pengharapan Tapi pengharapan seperti apa? Pengharapan di mana kita manusia bisa kembali lagi Berkomunikasi, berrelasi, berteman Bahkan bersahabat dengan Allah kembali Nah untuk menerima firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi Kita akan memuji nama Tuhan kembali Dengan menerikan lagu We Wish You a Merry Christmas Atau dalam bahasa Indonesia Selamat Hari Natang Pasti anak-anak sudah tahu semua ya Makanya gitu semuanya harus menyanyi dengan sangat keras Dan sambil bertepuk tangan Mari kita menerikan lagu ini bersama-sama We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas And Happy New Year We Wish You a Merry Christmas 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 And Happy New Year We Wish You a Merry Christmas 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 Pada Natal kali ini Akan mengambil tema Natal yang membawa pengharapan Karena kita tahu bahwa Natal adalah kelahiran daripada juru selamat itu sendiri Yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia Oleh karena itu suka cita yang kita rasakan adalah suka cita yang bersifat kekal Yang tidak dapat tergantikan oleh hadiah ataupun makanan ataupun perayaan-perayaan Natal lainnya Oleh karena itu biarlah pada Natal kali ini kita merasakan suka cita atas kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang datang ke dunia Akhir kata kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru Tuhan Yesus memberkati Bye Bye Ibadah kita sudah selesai sampai saat ini Nah tapi kegiatan Natal kita pastinya belum selesai ya Bu Anas ya Belum Masih ada kegiatan Natal kita pada pagi hari ini Nah sekarang anak-anak sudah boleh istirahat dulu ya Istirahat 10 menit Nah nanti jam 9.10 Anak-anak akan langsung masuk ke teams kelas masing-masing ya bersama konglomnya Lalu siapkan Maka jangan lupa ya siapkan foto yang sudah disampaikan oleh homeroomnya masing-masing ya Untuk My Journey template-nya Lalu siapkan juga pensil, penghapus dan juga pensil warna Nah lalu juga kita kan mau ada virtual lunch together ya kan Bu Anas kan bersama dengan homeroom dan bapak ibu guru yang lain juga Nah jadi anak-anak sudah harus nih siapkan makan siang Nah makan siangnya tapi jangan lupa harus ada sayur, daging, nasi Pastinya juga harus ada buah-buahan ya supaya lengkap Oke? Nah itu saja penghapus kita pada pagi hari ini Nah kita akan berjumpa lagi di ibadah-ibadah kita selanjutnya ya Sampai jumpa Merry Christmas and Happy New Year and God bless you! Bye Bye Bye!